Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal mengkategorikan oli berdasarkan pada hasil virgin oil analisis VOA Hai jadi penulis ya baca-baca lagi lah catatan penulis yang lama soal VOA Hai eh penulis pakai datanya Asep Zubagja Hai jadi bro Asep Zubagja ini posting Hai data hasil Hai oil analisis virgin oil analisis dari beberapa oli Hai dan olinya dibagi menjadi VOA eh sorry MCO Hai terus eh PCMU dan HD eh yang penulis kecewa itu adalah kesimpulannya ada beberapa hal yang eh menurut penulis itu wis eh enggak tepat lah ya Hai enggak tempat Hai jadi Hai ah inti masalahnya adalah eh bro Asep Zubagja ini enggak belajar dulu enggak lihat-lihat dulu Hai abet eh enggak lihat-lihat dulu Hai bagaimana sih sebenarnya sifat dari bahan oli hai 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 jadi semua kesimpulan yang diambil Hai itu berdasarkan dari kandungan aditif saja dari bahan olinya enggak Hai dan ah sepertinya diansumsikan hai 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 bahwa hanya padatan yang ada dalam oli saja yang mempunyai pengaruh besar Hai padahal salah Hai dari bagian cairannya dari bagian bahan olinya dari bagian esternya berdari bagian Hai apa aditif viscocity indeks improvernya polimernya pakai yang mana itu juga sangat pengaruh Hai jadi Hai lah ini mau ngeput tapi kok jalannya basah Hai kalau basahnya gini penulis kayak berani kencang hai 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 karena ya licin biasa Hai nah moga-moga nggak hujan kita ambil contoh kesimpulan Hai jadi ditunjukkan kadar aditifnya aja yang dia jadi fokus terutama adalah molybdenum dan titanium Hai terlihat bahwa beberapa oli itu enggak ada molybdenumnya Hai Hai beberapa oli enggak ada titaniumnya Hai atau walaupun ada kadar molybdenumnya sangat-sangat-sangat kecil Hai jadi ada yang dua ppm ada yang sepuluh ppm atau ya pokoknya angka-angka kecil Hai paling tinggi kayaknya Hai dari cel ya seratus Hai ada juga yang dari kocen ini Hai eh Hai apa yang mau mulutnya es lupa wes pokoknya angkanya sebagian kecil-kecil semua Hai disebut bahwa Hai keberadaan minimnya aditif tersebut tanda olinya kurang baik Hai Hai katanya eh Hai licin kalau pingin licin harusnya ada banyak molybdenumnya Hai nah ini yang salah Hai istilah licin itu beda-beda Hai karena di secara akademis ya Hai licin itu dibagi tiga Hai dibagi tiga Hai jadi enggak cuma Hai apa licin dan tidak licin tapi licinnya sendiri dibagi tiga Hai licin karena friction modifier licin karena aduh ngantri Hai panjang Hai licin karena friction modifier licin karena anti-wear licin karena extreme pressure aditif ya Hai jadi ada tiga macam Hai licin yang pertama karena friction modifier itu terjadi pada saat logamnya belum bergesekan jadi Hai ini fungsi dari aditif Hai oli yang friction modifier adalah mencegah Hai logamnya bergesekan Hai dari sifat alami bahan olinya pun juga mempunyai pengaruh Hai Hai jadi ini hubungannya dengan film strength atau kemampuan olinya untuk melapisi permukaan logam Hai nah film strength ini hai 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 justru di oli mineral yang lebih baik Hai justru di oli mineral yang lebih baik Hai ini hubungannya dengan sifat aromatiknya yang membuatnya juga mempunyai daya pelarutan yang baik hai 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 kalau kita bicara soal hambatan mesin hai 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 kondisi logam belum bergesekan itu paling licin paling licin licin woi itu satu yang nomor dua adalah Hai kondisi ketika logam dengan logam sudah saling bergesekan Hai logam dengan logam saling bergesekan ini dibagi dua kalau menurut akademis Hai yang masih ringan-ringan saja yang kedua yang sudah ekstrim Hai yang ringan-ringan saja itu Hai tentu namanya film strength sudah enggak mempengaruhi lagi nah yang mempengaruhi ini adalah Hai aditif semacam ZDDP dan boron Hai baru kemudian pada tahap ekstrim Hai baru hasil kerja aditif kayak molly dan apa jenengi Hai dan apa titanium itu eh aktif ya Hai jadi ada tiga tahap Hai dan ini nggak dijelaskan kita jarang dengar penjelasan ya kayaknya nggak pernah lah penulis ya maaf tapi ini nggak pernah enggak bisa cek di LDIJ silahkan yang member LDIJ pastikan ceklah apa bener ada penjelasan soal tiga tahap eh licin ya antara friction modifier eh anti wear dan extreme pressure apa 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 ada di grup oli penjelasan soal itu penulis terakhir join nggak ada dan dari kesimpulan juga kesimpulannya Bro Asep Subakja ini juga jelas bahwa mereka itu enggak menggubri soal ini karena dia ngomong karena kalau nggak ada aditif molinya itu oli pasti enggak licin ausnya pasti banyak enggak mestilah ya enggak mesti karena iya memang aditif molly itu penting tapi licin itu juga bisa dicapai lewat friction modifier ah lupa mau si bensin aduh ngantri lagi iya hah pulangnya iwis iya 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 jadi licin itu bisa macam-macam nah ee gara-gara kemampuan aditif itu ya terus belakang dibilang semua oli sama saja Salah ini ya Karena apa? Karena kemampuan oli Tidak bergantung pada aditif-aditif itu Dan dari Yang penulis rasakan Bahan oli Politif Viscosity Index Improver Itu yang paling Mendominasi Yang paling mendominasi Entah apa grup oli itu Melakukan uji oli ke olinya Pertamina Tapi Menurut penulis PrimaXP Itu adalah contoh oli yang Punyanya aditif oli Anti-wear ya Bukan aditif VB Anti-wear yang bagus Tapi menurut penulis jelek Jelek karena apa? Karena kalau dipakai kebut-kebutan Terlalu cepat encer Dan ini tidak tertangkep Di uji oli Di uji oli tidak disebut bahan polimernya berapa persen Termasuk polimer yang bagus atau yang jelek Tidak ada hal itu Kita ngomong uji oli yang biasa Yang murah-murah ya Yang Apa Paling cuma 500 ribu atau berapa Suatu yang useless ya Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Kalau cuma uji oli Sekali tok 500 ribu itu Tidak bisa Namanya uji oli itu minim Dua dan itu pun Tidak melibatkan VOA Sekali itu sudah penulis jelaskan ya Di video lain Tapi intinya Aditif yang ada itu Tidak memengaruhi Contoh Moli kan dikatakan licin Amsoil Signature Contohnya lah Amsoil Signature itu oli yang Banyak sekali Di VOA Kita bisa lihat Banyak VOA di Bitox Oli yang termasuk populer Untuk di VOA Moli denumnya pasti ada Dan kadarnya juga Seringnya tidak sedikit Mungkin Jamannya MoS2 Kandungannya bisa 300 ppm Kalau sekarang mungkin 100 Ada Mungkin ada Boron atau ZDDP lah Tapi kayaknya kalau Apa Moli Eh sorry Amsoil Itu aditif ZDDPnya Dan Kok jenengnya Ya titanium lah Boron lah Itu sedikit Kayaknya Yang banyak mungkin Moli Tapi apa yang penulis Rasakan ketika penulis Nyoba Amsoil Signature Kasar Rpm Eh kasar Di Rpm rendah Kalau gak pernah Kencang gak bisa Halus Baru Kalau ngebut Taruh jari Halus Dan Itu pun Masa Pakainya Terbatas Padahal Olinya dirancang Hingga 25.000 km Tapi 1000 km aja Sudah habis Aditifnya Gak bisa Kita mengandalkan Aditif Itu Bahan oli Itu penting Dan Ada ya Alasan Mengapa Aditif Moli Itu Di Oli MCO Dikurangi Dan Aneh Sekali Ketika Dari Apa namanya Dari Grup Oli Sampai Gak Tahu Mengapa Moli Atau Titanium Di Oli MCO Itu Dikurangi Mengapa Kok Molenya Sedikit Aneh Gitu Loh Harusnya Tahu Bahwa Di Oli Motor Gak Boleh Terlalu Banyak Aditif EB Karena Ada Kampas Kopling Kampas Kopling Ini Kerjanya Bisa Terganggu Kalau Banyak Aditif EB Karena Kampas Kopling Daya Cara Kerjanya Berdasarkan GSEK Nah Kalau Terlalu Lijin Ya Malah Slip Kopling Lalu Sebenarnya Ini Tergantung Rider Nya Juga Kayaknya Karena Slip Itu Bergantung Pada Engagement Clutch Kalau Rider Nyetir Halus Perpindahan Kopling Tidak Terasa Sesuatu Yang Bisa Dilatih Yaitu Dengan Menyesuaikan RPM Dengan Kecepatan Dengan Giginya Ya Sebenarnya Rasanya Pakai Oli Dexos Pun Pakai Oli GF5 GF6 Atau Apapun Enggak Akan Sulit Menurut Penulis Gitu Sayang Penulis Enggak Enggak Ada Enggak Ada Motor Lagi Kalau Ada Motor Lagi Penulis Bakal Beli Oli Dexos Bakal Beli Oli GF5 Toh Toh Beberapa Oli Itu Sertifikasinya Palsum Nulis Dexos Dicek Beneran Nggak Ada Nulis Apa MB 29,3 Penulis terakhir Ada Debat Sama Orang Member Grup Oli Juga Yang Kayaknya Dulu Yang Pernah Ngomong Oli Oli Merk Liqui Moli Amsoil Sama Shell Kalau Nggak Salah Ya Penulis Tanya Apa Terus Merek Menulis Contoh Amsoil Jelek Oh Enggak Saya Gak Pake Amsoil Saya Liqui Moli Yang Sering Direkomendasikan Adalah Moli Gen Ya Wiss Tak Buka Tak Tunjukkan Safety Data Set Moli Gen Eh Ternyata Bukan Full Sintens Karena Jelas Disitu Tertulis 20% Adalah Hidrotreated Jelas Bukan Full Sintetik Karena Ada Kata Hidrotreated Disitu Walau 20% Lainnya Anu Ya Lainnya Apa Jenengi PAO Sekalipun Sudah Ada 20% Grup 2 Itu Terus Nggak Layak Disebut Full Sintetik Layak Disebut Seminya Tapi Itu Dibungkus Tulis Nggak Tau Layak Pokoknya Saya Ngomong Sintetik Terus Sertifikasi Sertifikasi Tak Cari MB 229,3 Katanya Di Produk Datasit Tak Cari Di Bevos Bevos Mercedes Ben Lupa Tak Cari Tak Lihat Disitu Disitu Ternyata 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 Nggak Ada Padahal Ada Produk Liquid Moli Yang lain Tapi Moli Gen Nggak Ada Disitu Nggak Ada Moli Gen Nah Kayak Gitulah Jadi Banyak Apa Rekomendasi Di LDIC Itu Yang Cuma Lihat Bungkus Gak Lihat Safety Datasit Gak Lihat Gak Ngecek Sertifikasi Parah 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 Ya Penulis Sebelumnya Sudah Harap Ngomong Opoma Lupa Sampai Lupa Topik Terlalu Mendetilkan Yang Masalah Sampingnya Yang Masalah Utamanya Lupa Bahas Apa Sitar Bahas Feda Motor Itu Butuh Nggak Ada Moli Ya Ya Itulah Aditif VP Itu Membuat Popling Basah Itu Slip Aditif Moli Dan Titanium Dan Ya Semacamnya Aditif EP Nah Contohnya BMW BMW Kan Melarang Keberadaan Aditif Moli Nah Yang Bro Di Cacep Itu Ngomong Apa Ngomong Harus Ada Moli Harus Ada Titanium Itu Eh Bro Di Cacep Salah Asep Subak Dia Berhasil Subak Itu Kan Maksa Harus Ada Aditif Ada Ada Moli Nya Nggak Bisa Loh BMW 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 Motorrad Pabrik Pabrik BMW Ngelarang Ngelarang Pake Apa Ngelarang Pake Ngelarang Pake Oli Yang Ada Moli Denum Oh Iya Penulis Bahas Soal Sertifikasi Palsu Dan Sebelum Itu Penulis Ngomong Kalau Punya Motor Lagi Mau Coba Sendiri Pake Oli Dexos GF Ilshak Atau Macem Macem Nah Si Bronya Ini Bro Adi Bro Adi H I Bro Adi Adi Itu Ngomong Juga Bahwa Oli GF Ilshak Itu Dilarang Nggak Boleh Katanya Gitu Tak Kasih Screenshot Maksudnya Oli Indian Motorcycle Penulis Cari Contoh Indian Sport Mastinya Ya Chiften Juga Sama Lah Indian Yang Penulis Maksud Itu Motor Buatannya Polaris Ya Yang Buat Polaris Ya Eh Fabri Ewa Merke Polaris Ini Pokoknya Penulis Cari Dari Indian Motorcycle Ada Di Websitenya Indian Motorcycle User Manual Manual Ya Fabrikan Bagus User Manual Langsung Ditaruh Helaman Website Resminya Ya Wess Cari Indian Motorcycle Nemu Nemu Manual Ada Tulisannya GF Ilsak Gitu Katanya GF Ilsak Enggak Boleh Tapi Penulis Tau Tau Sebenarnya Yang Di Enggak Boleh Sama LDC Itu Adalah GF Ilsak 5 Sementara Eh Nyebutnya Ilsak GF 5 Yang Disarankan Jangan Dipakai Sementara Yang Direkomendasikan Oleh Indian Motorcycle Itu Adalah Ilsak GF 4 Entah Itu Rekomendasi Relevan Atau Enggak Padahal Itu Versi Motor 2021 Versi Manual 2021 Ya Penulis Tau Itu Tapi Yang Bro Adi Ini Rupanya Enggak Tau Ya Terus Kadung Ngomong Soalnya Ilsak GF Ngomong 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 Penulis Tidak Ada Motor Manual Menurut Pengulis Ya Enggak Se Enggak Se Ekstrim Yang Diomongkan Soal Resource Conserving Macem-macem Juga Harusnya Enggak Se Ekstrim Ngomongkan Orang Karena Kebanyakan Oli Sertifikasinya Bodong Sertifikasinya Bojuan Jadi Bisa Aja Mereka Itu Enggak Resource Conserving Eh Sorry Seharusnya Mereka Itu Enggak Resource Conserving Tapi Ngaku Ngaku Resource Conserving Mereka Itu Standarnya Misalnya Kalau MB 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 Berapa 29 5 29 229 53 Standar Terbaru Nyebut Itu Dipungkusnya Padahal Misalnya Mereka Standar MB 229 1 Atau Berapa Itu Standarnya MB Berlaku Naik Apa Gimana Sembola Pokoknya Bisa Mereka Sebenarnya Enggak Enggak Qualified Untuk Ngomong Bahwa Mereka Itu Terlalu Licin Jadi bisa Aja Bodong Nah Masalahnya Kan Yang namanya Guru Poli Mereka Cuma Lihat Bungkus Enggak Pernah Dicek Ya Sayangnya Mereka Jadi Sering Terribusi Apalagi Ada Satu Topik Lagi Yang Dari Postingan Itu Dari Kesimpulan Postingan Oh Ya Soal Deterjen Soal Deterjen Disebut Deterjennya Di Olimotor Itu Lebih Kecil Katanya Kalau Deterjenya Lebih Kecil Maka Daya Pembersihnya Kurang Satu Ya Satu Grup Oli Itu Terlalu Meremehkan Efeknya Dari Bahan Oli Lagi Seperti Penulis Bilang Sebelumnya Oli Grup Satu Itu Berdaya Pelicinya Lebih Jauh Lebih Baik Tadi Penulis Nyebutnya Perasaan Tidak Grup Satu Maaf Kalau Tadi Penulis Nyebutnya Tadi Salah Tapi Yang Jelas Oli Grup Satu Itu Yang Paling Licin Oli Mesran Bukan Oli Mineral Penulis Salah Karena Sekarang Ini Mau Yang Mineral Itu Mineral Semua Maaf Tadi Penulis Nyebutnya Salah Ya Enget Harusnya penulis Nyebut Grup Satu Nah Grup Satu Itu Yang Paling Baik Daya Larut Iron Ironisnya Itu Karena Ada Kandungan Aromatiknya Sehingga Sekarang Sekarang Jadi Muncul Lagi Bahan Oli Yang Mengandung Aromatik Yang Mengandung Naptenik Kalau Enggak Salah Namanya AN Penulis Lupa Baca Dimana Oh Enggak Ada di Youtube Ada di Youtube Di Youtube Di channel Baru Channel Baru Mbak Hasoli Penulis Diberitahu Pembaca Terima kasih Bagus Selainya Dia Menjelaskan Beberapa Hal Tapi Sayang Ya Sayang Dia Pengetahuan Prakteknya Kurang Karena Penulis Pernah Barusan Kemarin Tanya Kemarin Jawabannya Tanya Bahwa Tahu Enggak Bahwa Sekarang Ini Banyak Pabrikan Menyalankan Semua Oli Semua Sorry Kekentalan Sama Direkomendasikan Ke Semua Negara Orangnya Yang Bantah Enggak Mungkin Harusnya Ada Apa Rekomendasi Kedua Tapi Ternyata Enggak Dan Dia Enggak Tahu Terus Penulis Ngomong Soal Molybdenum Aditif Molybdenum Bisa Merusak Coating Rupanya Dia Enggak Tahu Dia Cuma Bilang Ya Mungkin Mungkin Aja Sih Yawis Karena Dia Rupanya Enggak Tahu Penulis Kasih Link Ya Penulis Kasih Apa Link Link Ke Yang Penelitian Soal Efek Molybdenum Ke Ke Coating Coating Link Yang Springer Link 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 Jurnal Sekarang Bahas Anunya Kelarutan Nanti 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 Disebut Bahwa Oli Sama Bro Asep Subakja Bahwa Oli Yang deterjennya Kurang Itu Daya Daya Pembersihannya Kurang Ya Salah Karena Deterjen Fungsinya Adalah Mengurekan Kerak Sehingga Bisa Dilarutkan Sama Oli Masalahnya Adalah Daya Larutnya Olinya Gimana Dan Daya Larut Oli Ini Beda Kalau Diderup Oli Sebenarnya Sudah Pada Tahu Bahwa Daya Pelarutan Oli PAO Itu Jelek Sehingga Sulit Aditif Itu Nempel Nah Karena Sulit Makanya Dikasih Aditif Tidak Desebut Aditif Tapi Sebenarnya Itu Bisa Oli Grup Dua Oli Grup Satu Atau Esther Kalau Yang Pengen Paling Sip Ya Esther Tapi Kalau Pengen Murah Meriah Ya Grup Satu Gak Ada Grup Satu Ya Grup Dua Kalau Enggak Salah Terakhir Penulis Download Datasitnya Del Vakuan Itu Ada Oli Mineralnya Ada Tulisannya Solvente Wakset Nah Itu Fungsinya Adalah Untuk Itu Dia Ada Bahan PAO Dechain Yang Kira Kira 40% Ini Penulis Lihat Reset Yang Versi 2021 Ya Safety Datasit Versi 2021 Nah Bro Adi Rupanya Kebetulan Dapat Yang 50% PAO Itu Entah Datasit Tahun Berapa Itu 10 Tahun Lalu Kalinya Yang Jelas Yang resep Sekarang Resep 2021 Adalah 40% Maksimal Ada 10% Grup 1 Jadi Salah Kalau disebut Daya pelarutan Bergantung Pada Daya Penghilang Kotoran Bergantung Pada Aditif Kalsium Buktinya Apa Buktinya Yang pakai Mesran Mesinnya Bersih Nggak kotor Itu Buktinya Padahal Yang Katanya Pakai Fungsintetik Mesinnya Berkerak Malah Lubang Isi Olinya Sampai Berubah Warna Sampai Coklat Kalau Punya Penulis Gini Walau Olinya Sekarang Jarang Pakai Minyak Goreng Silahkan Lihatlah Ya Biasanya Tak Liatin Kalau Isi Olinya Bersih Nah Nanti Bisa Buka Nggak Ya Nanti Lihatlah Yang Jelas Kesimpulannya Banyak Salah Gara 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 Lihat Data Hasil Uji Oli Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak